ini ada seseorang yang dikatakan kata orang itu ulama mengatakan sudah kita diam saja ini sudah besar besar dari Allah, gak usah diperjuangkan terlalu berlebihan kita yang perjuangkan khilafah itu kemudian dihubungkan dengan dengan apa, dengan besar Al-Mahdi ada juga yang mengatakan gak usah kita yang perjuangkan khilafah nanti Al-Mahdi juga akan ada sudah nanti Al-Mahdi akan datang tidak usah memperjuangkan khilafah daripada ternyata Al-Mahdi itu beliau berkuasa di dalam sistem khilafah ini dikatakan dalam suatu hadis dikatakan begini Qa'al-Hafidh Ibn Kathir Al-Mutawfa yang meninggal pada tahun 774 Hijriah Al-Hafidh Ibn Kathir meninggal pada tahun 774 Hijriah di dalam kitabnya dikatakan paslun pi zikri Al-Mahdi alladhi yakunu pi akhir zaman ini pasal menjelaskan tentang Al-Mahdi yang akan ada di akhir zaman dan dia adalah salah satu khilafah pada sistem khilafah yaitu Al-Khulafah Ibn Kathir Al-Mahdi meyakini mempercayai bahwa Al-Mahdi akan turun ini sikap yang lurus sebagai Ahlu Sunnah dan Jemaah harus meyakini karena apa? karena hadis-hadis tentang Al-Mahdi itu banyak sekali dan mutawatir salah satu hadisnya adalah sanat dari masing-masing itu adalah Hasan apa maksud? yuslihuhullahu pi Lailatin maksudnya adalah ini maksudnya adalah inna alloha yuslihuhu lilkhilafah bahwa Allah yuslihuhu memperbaiki atau mengislahkan lilkhilafah jadi ayyuhayyiufu menyediakan menyiapkan Allah menyiapkan Al-Mahdi untuk apa? untuk khilafah yuslihuhu menyediakan Al-Mahdi untuk khilafah agaknya itikon yang benar adalah khilaf itu akan tegang dan khilafah wajib diperjuangkan nah salah satu dari khilafah adalah min hajin nubu wahjilid kedua adalah imam Mahdi maka bagaimana hukumnya bagaimana hukumnya tidak memperjuangkan khilafah itu ini yang perlu dicatat jangan sampai salah kaprah memaknai bisyarah mensikap bisyarah dengan diam saja maka yang benar itikon yang benar adalah khilafah diperjuangkan dan kita meyakini bahwa imam Mahdi adalah salah satu khalifahnya dalam sebuah kitab namanya kitab yas alunaka itu dia ada dalam yusatu halaman 175 ini karya ini disunuh oleh sahih samuddin al-fanah sahih samuddin al-fanah disunuh kitab namanya kitab yas alunaka dan ini kitab-kitab ada di pesantren-pesantren begini ucapan beliau la yasihu al-iqtikodu bi'annahu lantakuna bi'annahu lantaku malil islami la yasihu tidak sah apa al-iqtikodu iqtikod keyakinan bi'annahu bahwa sungguhnya lantaku malil islam tidak akan berdiri bagi islam itu ko imatun pemimpin wala daulatun dan tidak akan berdiri daulah negara illa biduhuril mahdi il-muntadol kecuali dengan munculnya al-mahdi al-muntadol ini itikad dia mengatakan bahwa islam itu tidak akan punya pemimpin tidak akan punya negara kecuali nanti ketika ada al-mahdi ketika imam mahdi keluar nah ini tidak sah itikud seperti itu walaya jujulil muslimina dan tidak boleh bagi seorang muslim walaya jujulil muslimina dan tidak boleh bagi kaum muslimin tarkul amali liqyami daulatil islam meninggalkan aktivitas mendirikan daulat islam iktimadan ala zuhuril mahdi karena berpegang teguh terhadap akan muncul al-mahdi bahadha amrun batilun ini ada sesuatu yang batil sesuatu yang batil maka pemahaman bakhilapah tidak usah diperjuangkan itu itu adalah pemahaman yang batil yang mencelak mencelak ini tidak tidak benar dalam sikapi bisyaro jadi bisyaro ada perintah untuk untuk mengusahakannya rizki sudah dibisarohkan oleh Allah akan dijamin oleh Allah tapi di sisi lain ada perintah untuk mencarinya juga khilafah khilafah juga itu adalah dibisarohkan oleh Allah tetapi di sisi lain ada perintah untuk mempersiapkan bagaimana mungkin imam mahdi ujuk-ujuk datang kemudian belum disiapkan asing nanti orang ini siapa tiba-tiba datang ini saya khilafah apakah ada yang akan percaya tidak akan menjahat disiapkan dulu harus disiapkan maka tidak akan ada yang mengikuti pasti itu ini ragu-ragu ini siapa ini ujuk-ujuk ngaku-ngaku khilafah itu sistemnya demokrasi yang datang ini saya khilafah mungkin dipercaya dia akan datang ketika sistem khilafah sudah sudah berjalan setelah itu datang dia siap akan didukung gitu mana mungkin imam mahdi bambu diterima ketika orang-orang semua pengikut dajjal gak mungkin gitu imam mahdi itu akan diterima oleh pengikut imam mahdi dan dajjal itu hukumnya hukum dajjal bukan hukum Allah maka tinggal lihat saja sekarang mana yang hukum dajjal mana yang hukum Allah nah imam mahdi itu akan membawa hukum 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 Allah maka sistemnya harus disiapkan orang-orangnya sudah harus dipersiapkan maka kita memperjuangkan khilafah itu dalam kerangka mempersiapkan diri supaya kita menjadi pendukungnya supaya kita menjadi tentaranya amin